Belasan pelaku begal motor ditangkap ke Polisian Resor Probolinggo, Jawa Timur selama 2 pekan terakhir. Komplotan begal tersebut dikenal sadis dan sangat merusahkan pengguna jalan di pedesaan. Petualangan 11 pelaku begal motor sadis berakhir di tangan petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Probolinggo. Mereka ditangkap setelah petugas melakukan pemburuan selama 2 pekan terakhir. Mereka beraksi di sepanjang jalan pedesaan di Kecamatan Dringmu, Gending. Krucil dan Tegal Siwalan serta jalan raya di daerah Tapal Kuda. Mereka terkenal sadis yakni membacok tubuh korban terlebih dahulu sebelum membawa kabur motor korban. Ironisnya, salah satu pelaku merupakan oknum perangkat desa yang nekat menjadi begal karena alasan ekonomi. Polisi menyita 2 unit motor, senjata tajam, kunci T, pakaian korban dan sebuah tabung gas LPG 3 kg. Para pelaku ini rata-rata merupakan orang, ada satu yang merupakan pegawai dari perangkat desa. Ini merupakan satu hal yang menarik karena yang dilakukan adalah pencurian kendaraan bermotor. Dan pada saat mengambil, dimaksa. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Akibat perbuatannya, para pelaku langsung dijebloskan ketahanan Mapolres Probolinggo dan terancam hukuman 12 tahun penjara.